Sementara itu, petugas gabungan di Kecamatan Umbul Sari, Jembar terus melakukan razia di sejumlah titik yang menjadi tempat nongkrong pemuda. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Himbawan Kapolsek serta dan ramil Umbul Sari ke sejumlah pemuda yang nongkrong di warung kopi dan tempat lain ternyata sangat dipatuhi. Para pemuda ini langsung membebarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing saat rombongan petugas gabungan melakukan razia di tempat-tempat tersebut. Bahkan warung juga langsung ditutup oleh pemiliknya. Meski di Kecamatan Umbul Sari memang belum ada orang yang positif terjangkit COVID-19, namun upaya ini dipandang perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pencegahan. Bagi warga yang kembali bergerombol saat petugas pergi, maka akan dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit dan atau Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kita melakukan penindakan represif yaitu pembubaran terhadap pemuda-pemuda atau warga yang sedang nongkrong di warkop maupun di kafe atau di beliat dan sebagainya. Pokoknya di mana ada kerumunan warga kita bubarkan. Hibuan kepada warga Umbul Sari yaitu kami menghimbau agar mematuhi dengan adanya darurat corona untuk penyakit virus corona ini. Malam hari tidak boleh keluar, lebih baik kita istirahat di rumah, kumpul keluarga untuk menghindari virus corona. Dari Umbul Sari, Tim Liputan Jepersatu TV melaporkan.